Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Damar Gibran Atorik dari kelas 2 Uthman bin Afan Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita tentang kisah Nabi Musa dengan tongkat hebatnya Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman Raja Fir'aun Raja Fir'aun dikenal sebagai pemimpin yang sewenang-wenang menindas penduduknya Sombong, suka memperbudak dan mengocah belah penduduknya serta memperkerjakan penduduknya dengan kerja paksa Suatu kali Fir'aun pernah bermimpi ada api yang datang dari Baitul Magdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel Akibat mimpi itu, Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut Para peramal pun mengartikan mimpi itu bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir Mendengar hal itu, Fir'aun jadi merasa sangat ketakutan Ia akhirnya memerintahkan apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh dan Musa lahir pada saat perintah pembunuhan terhadap bayi laki-laki berlangsung Ibunya yang takut dengan keselamatan anaknya itu memilih menjauh dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun Ibu Musa menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti kemudian ditaruh ke sungai Bayi Musa yang ada di dalam peti itu pun akhirnya terbawa arus sungai Nil dan terbawa ke istana Fir'aun Kemudian ditemukan istri Fir'aun yang bernama Asiyah Ia begitu ingin merawat dan menjaga bayi laki-laki itu dengan meminta izin ke suaminya Mendengar permintaan sang istri, Fir'aun menyetujui dengan tidak membunuh bayi tersebut dan mengangkatnya menjadi anak Asiyah istri Fir'aun berpikir anak tersebut perlu disusui sehingga menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa Sayangnya, bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut Ibu kandung Nabi Musa yang mengetahui berita anaknya di istana segera ke istana dan langsung menyusui anaknya Ketika sudah dewasa, Nabi Musa dan para pengikuta begitu bersabar menghadapi Raja Fir'aun selama bertahun-tahun Bahkan Fir'aun begitu sombong mengaku dirinya Tuhan Nabi Musa dan para pengikutnya akhirnya memutuskan keluar dari Mesir dan menuju Syiam atas perintah Allah SWT Kemarahan Fir'aun semakin memuncak ketika mendengarnya Ia mempersiapkan pasukan tentara untuk mengajar Nabi Musa dan para pengikutnya Dalam pengajaran itu, Fir'aun hampir menyusul Nabi Musa dan pengikutnya Padahal di hadapan mereka tertutup lautan Mereka diliputi kepanikan ketika sampai di pinggir laut Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya Dan terbentanglah jalan di tengah lautan untuk melanjutkan pelarian Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit di alami Nabi Musa dan pengikutnya Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya Setelah itu turunlah wahyu Allah SWT kepada Musa Pukulah lautan itu dengan tongkatmu Maka terbentuklah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar Quran Surat Ashura ayat 63 Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bisa menyeberangi lautan dengan selamat Setelah itu laut merah kembali ke keadaan semula Dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya semuanya Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar Dan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Quran Surat Ashura ayat 65-67 Nabi Musa alaihi salam kemudian mendapat wahyu berupa kitab taurat Usai diselamatkan dari kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya Dan setelah melewati puasa 30 hari di bulan Zulkodah Mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang paling terkenal adalah Kehabatan tongkatnya yang bisa menjadi ular dan mampu membelah laut Nabi Musa begitu sabar dan memiliki ketuguhan hati menghadapi kezaliman Fir'aun Sifat inilah yang membuatnya masuk dalam golongan Nabi dan Rasul Ulul Asmi Sekian cerita tentang kisah Nabi Musa dengan tongkat hebatnya Terima kasih telah mendengarkan saya bercerita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh